Berikut ini cara mengaktifkan opsi pengembang atau opsi developer di HP Oppo Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah untuk langkah yang pertama kalian silahkan masuk ke bagian pengaturan Lalu selanjutnya disini teman-teman silahkan klik di bagian yang namanya tentang perangkat Nah jadi kalian gulir aja ke bawah lalu kalian klik di bagian tentang perangkat Nah selanjutnya setelah teman-teman masuk di bagian tentang perangkat Kalian gulir ke bawah lalu kalian klik di bagian versi Nah kalian klik disini versi Nah kemudian teman-teman silahkan klik 7 atau 8 kali secara cepat di bagian no versi atau nomor versi Ataupun nomor kompilasi ya Nah kalian cari aja Jadi kalian klik 7 sampai 8 kali secara cepat Kemudian apabila kalian menggunakan kunci layar kalian masukkan kunci layar kalian Nah sekarang anda adalah seorang developer Nah itu artinya opsi pengembang sudah aktif di HP Oppo kita Jadi selanjutnya kalian keluar dari bagian ini Kalian keluar lagi Kemudian tetap di bagian pengaturan Kemudian untuk melihat bagian opsi pengembangnya Yaitu di bagian pengaturan tambahan Jadi kalian klik di bagian pengaturan tambahan Pilih opsi pengembang Nah disini teman-teman bisa lihat opsi pengembangnya sudah aktif Lalu kalian bisa menggunakan menu-menu yang ada di dalamnya Oke itu saja teman-teman semoga bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Dan sampai jumpa